Kita ke informasi lainnya, saudara, akibat terdampak longsor Senin sore, salah satu pagar bangunan komplek SMP Negeri 2 Kokap, Kulon Progo, di Ketahui Ambro. Guna memastikan aktivitas belajar pengajar tidak terganggu, pihak sekolah pun menggelar kerja bakti masal untuk membedakan material longsoran dengan melibatkan para siswa maupun guru. Seperti inilah detik-detik saat longsor menimpa salah satu kompleks bangunan SMP Negeri 2 Kokap yang terletak di Kelurahan Herkotirto, Kokap, Senin sore. Selain mengakibatkan bangunan pagar ruang hal sekolah Ambro, material longsor yang berasal dari sebuah tebing bukit setinggi 5 meter yang berada tepat di atasnya juga mengakibatkan akses jalan penghubung tata ruang usaha, ruang praktikum, serta sejumlah ruang kelas terganggu. Guna memastikan aktivitas belajar mengajar tetap berjalan normal, pihak sekolah pun menggelar kerja bakti masal yang diikuti seluruh warga sekolah. Ratusan murid maupun guru nampak dikerahkan untuk bersama-sama memindahkan material longsoran berupa lumpur dan batu ke tempat yang lebih aman. Untuk sementara, pihak sekolah juga terpaksa meniadakan kegiatan belajar mengajar bagi sebagian siswa agar proses evakuasi berjalan lancar. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kokap Sudamar mengatakan peristiwa longsor semacam ini memang bukan pertama kali terjadi. Hal itu dikarenakan posisi sekolah yang berada tepat di bawah bukit di mana jarak antara teping dengan bangunan sekolah hanya sekitar 2 meter saja. Ini kejadiannya berawal kemarin siang, Senin 4 November, jam 14 ini sekitaran ini hujan di SMP Negeri 2 Kokap Sudamar cukup 5. Kemudian terjadi longsor itu jam 15.30. Kemudian yang terdampak itu ada tembok yang di-hole pin namanya ini ambrel. Kemudian penanganannya hari ini dulu beserta didik hari ini bersama-sama kerja bakti untuk mengondisikan material longsoran itu. Pesekitaran luasannya itu tingginya sekitar ada 5 meter, terus lebarnya itu ada sekitar 3 meter. Mengenai sisi bangunan hole pin itu. Ini kan hole pin, terus sebelahnya itu ada kan ruang TU, kemudian sebelahnya lagi itu ada ruang komputer, kemudian baru dua berikutnya itu ruang kelas 9. Pelajaran ini kalau karena ini melihat situasi kondisi tempatnya, jadi ini semacam disif lah. Jadi untuk jam pertama ini, ini kelas 9 yang bersama-sama untuk kerja bakti, nanti berikutnya kelas 8 dan kelas seterusnya. Bial sekolah telah melaporkan peristiwa ini ke BPPD maupun Distrik Bora Kelonproko. Guna mengantisipasi terjadinya longsoran susulan serta hal-hal yang tidak diinginkan, biar sekolah akan segera mengajukan permohonan pembuatan tanggul atau broncong di sekitar lokasi longsor. Mengingat sampai saat ini di sepanjang sisi tebing tidak ada pelindung apapun sehingga sangat rawan dan berisiko terjadinya yang longsor. Demikian, Jadmiko Hadi melaporkan dari Kulauan.